Intro Selamat pagi, Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Pagi ini kita berjumpa lagi Dalam perundungan Harian Toraya Edisi Sabtu 24 Desember 2022 Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan Marilah kita berdoa Tuhan ala Bapak kami di dalam surga Terima kasih untuk pagi hari ini Kami bisa bangun dengan kekuatan yang baru daripadamu Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firmanmu Berilah kami hikmat agar kami dapat mengerti Juga melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Pembacaan kita pada pagi hari ini Terambil dari Matius Pasal 1 Ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-17 Di bawah judul Sil sila Yesus Kristus Inilah sil sila Yesus Kristus Anak Daud, anak Abraham Abraham memperanakan Isaac Isaac memperanakan Yaakub Yaakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya Yehuda memperanakan Peres dan Zera dari Tamar Peres memperanakan Hezron Hezron memperanakan Ram Ram memperanakan Aminadab Aminadab memperanakan Nahason Nahason memperanakan Salmon Salmon memperanakan Boas dari Rahab Boas memperanakan Obed dari Rut Obed memperanakan Isai Isai memperanakan Raja Daud Daud memperanakan Salomo dari Istri Uliya Salomo memperanakan Rehabeam Rehabeam memperanakan Abiyah Abiyah memperanakan Asa Asa memperanakan Yosafat Yosafat memperanakan Yoram Yoram memperanakan Uzia Uzia memperanakan Yotam Yota memperanakan Ahas Ahas memperanakan Hiskia Hiskia memperanakan Manashe Manashe memperanakan Amon Amon memperanakan Yosia Yosia memperanakan Yekonya Dan saudara-saudaranya pada waktu pembawaan ke Babel Sesudah pembawaan ke Babel Yekonya memperanakan Sealtiel Sealtiel memperanakan Zerubabel Zerubabel memperanakan Abihu Abihu memperanakan Eliyaki Eliyaki memperanakan Azor Azor memperanakan Zadok Zadok memperanakan Akim Akim memperanakan Eliyud Eliyud memperanakan Eleazar Eleazar memperanakan Matan Matan memperanakan Yaakub Yaakub memperanakan Yusuf suami Maria Yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud 14 keturunan dari Daud sampai pembawaan ke Babel Dan 14 keturunan dari pembawaan ke Babel sampai Kristus Amin Jemaat yang dikasih Tuhan Judul perenungan kita hari ini adalah Pemenuhan Janji Allah Pemenuhan Janji Allah Ada ungkapan dalam bahasa Latin Stemata mit fasiun Atau apa faedahnya silsila kuno itu Harus diakui bahwa kita sering melewatkan Dan kurang tertarik untuk membaca bagian ini Karena dianggap hanya berisi silsila Dengan urutan sejumlah nama-nama Dan hanya beberapa yang sering dilingar atau dibaca Namun jika kita cermati dengan saksama Penulis Injil Matius mempunyai maksud yang sangat mendalam Dengan menuliskan silsila ini Perhatikan ayat 1 dan ayat 17 Dimana ditigaskan Inilah silsila Yesus Kristus Anak Daud Anak Abraham Serta rentangan waktu antara Abraham Sampai Yesus Kristus Orang Yahudi adalah salah satu bangsa yang sangat ketat Dan saksama dalam menuliskan dan melestarikan silsila mereka Dalam membacaan kita Yesus mula-mula disebut anak Daud Untuk membuktikan bahwa janji kepada Daud terpenuhi dalam dia Karena itulah penulis Injil Matius berusaha menjelaskan Bahwa ia bukan hanya keturunan Daud Melainkan sang anak Daud itu sendiri Dan lambang pemerintahan ada di atas bahunya Ia bukan sekadar keturunan Abraham Tapi sang anak Abraham itu sendiri Yang membuktikan bahwa janji Tuhan kepada Abraham Untuk menjadi bapak banyak bangsa dan olehnya semua kaum di muka bumi Akan dapat berkat telah terpenuhi Dengan langsung menyebut Kristus sebagai anak Daud dan anak Abraham Menunjukkan bahwa Allah setia kepada janjinya Dan akan menepati setiap perkataan yang telah diucapkannya Untuk itu ditegaskan kepada kita semua Untuk tidak meragukan bahwa Yesus Kristus Yang akan kita peringati kelahirannya besok hari Adalah pemenuhan janji Allah Amin Firman Tuhan Mari kita berdoa Tuhan albapu kami di dalam kerajaan surga Terima kasih Kamu telah membaca Menerakan dan merenungkan Di dalam kerajaan surga Tuhan Biarlah kamu bisa melakukannya Dan biarlah firmanmu ini Bisa berguna dalam kehidupan sehari Hari kami Sebentar kami akan melanjutkan Segala aktivitas yang akan kami lakukan pada hari ini Tolong Tuhan berkati Dan mencarkan aktivitas Yang akan kami lakukan Pada hari ini ya Tuhan Inilah doa kami Dalam namun Tuhan Yesus Kami yang berdoa Amin Terima kasih telah menonton